Akan duduk, saya duduk, tiap-tiap kata-kata kita, kita have to watch all the confession, we say apa yang kita katakan, apa yang anak-anak kita katakan, we have to watch. Kalau ada kata-kata kutuk, kata-kata curse, we have to renounce it, kita have to deal with it. Guys, sejak kecil anak-anak kita, kita omong, don't ever say yang negative things. Kita harus sebagai anak Tuhan, talk the positive thing, hal-hal yang positif. Hari ini kita akan talk about financial stewardship, ini yang kedua, minggu yang lalu, kalau saudara gak disini, harap saudara get a tip atau bisa mendengarkan di ICC website, you can download, ini firman Tuhan yang minggu yang lalu, yang anak bawakan, saya harap semua bisa catch. Sudah talk about financial adalah hati Tuhan. Kalau saudara lihat di parabel, di dalam perumpamaan Yesus katakan dari 36-11 bicara mengenai keuangan. Lukas tiap 1-7 ayat, tiap-tiap Lukas banyak bicara mengenai keuangan. Keuangan adalah sesuatu yang banyak di Bible dibicarakan, ribuan, over 2,000 kata-kata mengenai soal uang. Dan kita seringkali dalam gereja gak pernah bicara mengenai uang. Sudah kalau kita bicara uang, kita takut dikiranya gereja minta uang. Sudah kita harus melihat kalau Tuhan lagi bicara mengenai uang adalah untuk kebaikan, saudara, bukan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan gak perlu duit, saudara. Tuhan punya semuanya. God love us so much, mengasih saudara dan saya. Sudah itu konsep mengenai uang itu harus betul. Kalau kita gak punya konsep salah mengenai keuangan, saudara, aduh menyedihkan sekali. Konsep harap mengenai keuangan ini, I wish saya even tahu pada waktu even sejak kecil, saudara. Dan kalau saudara saat ini, saudara, if you're young right now, you understand that prinsip mengenai financial situation, you really bless. Kalau saya understand the concept, pada waktu saya baca buku Craig Hills mengenai financial, mengenai keuangan. Setelah waktu dia bicara mengenai cerita mengenai bagaimana seorang tua, orang ayah memberikan pelajaran bawa anaknya ke tempat yang selam. Bawa ke anaknya tempat yang sukses, orang-orang yang sukses dan disitu dia mulai bicara. Kemudian dia kumpulkan si anaknya ini, dia bicara, dia kasih lima jar, dia kasih lima jar. Dimana di jar itu dia akan bilang oke, tiap minggu saya akan kasih kamu sepuluh dolar. Nah, kalau kamu dapat sepuluh dolar, ini ada lima jar, jar yang pertama yang kamu harus berikan adalah se persepuluh dari yang kamu punya itu adalah milik Tuhan. Soalnya itu kamu kasih satu dolar di jar ini. Kemudian dikatakan, juga kamu harus memberikan offering, bukan pay aja tapi offering, untuk bisa menolong orang-orang kebutuhan itu. Taruh satu dolar di satu jar lagi, satu dolar, satu dolar. Kemudian tiga, kamu harus lakukan apa? Kamu harus lakukan adalah untuk, dia bicara mengenai apa? Dia bicara mengenai untuk investment. Untuk saving, satu dolar lagi. Dan dia taruh satu lagi, untuk saving dia kasih dua dolar. Dan kemudian satu jar lagi, yang kelima adalah lima dolar. Dimana kamu bisa spend uang ini. Dan waktu anak itu dikasih tahu itu, dia mulai mikir. Dia dikasih satu dolar, pertama untuk sepuluh dolar, untuk Tuhan satu dolar. Dia sudah diajarin bahwa uang satu dolar sepuluh itu bukan miliknya dia. Dia mulai latihan anak ini. Dia mulai latihan kasih offering, untuk bisa menolong orang-orang yang dalam keperluan. Dia taruh satu dolar untuk mulai untuk belajar untuk investment. Dia taruh lagi dua dolar untuk apa? Dia untuk taruh untuk saving, untuk belajar. Dan anak ini saudara, dia mulai belajar diajarin dari orang tuanya. Orang tuanya, dia understand the concept firman Tuhan. Anak ini mulai belajar di sekolah, dia bagaimana menggunakan uangnya. Sudah tahu kalau anak-anak kan selalu dapat allowance. Biasanya anak kalau sudah mulai Jumat, allowance-nya habis. Apa yang terjadi? Kalau Jumat tahu-tahu anak butuh duit, dia biasanya tanya ke teman, punya duit enggak? Nah si Isaac ini, anak ini sudah belajar. Oh iya saya punya, dia selalu siap. Dengan uang itu, teman, oke. Let me borrow two dollars, I will pay you two dollars. Dua dolar, dua dolar. Jadi akhirnya money dipinjemin. Jisang ini pinjemin. Of course, senanya temannya bayar, kasih empat dolar. Dia sudah ada dua dolar. Tiap minggu sejarah yang pertama, yang dari saving aja. Dia sudah mulai invest. Akhirnya uang ini bertambah. Dalam berapa bulan, sudah seribu. Karena si temannya ini mulai kasih tahu kalau butuh duit, hubungan si Isaac. Kontak si Isaac. Isaacnya bankernya di sekolah itu. Anak-anak gak pernah mikir untuk saving. Anak itu mikir yang spend-spend. Jadi kalau anak ini dikasih pelajaran ini, sampai akhirnya saudara, anak ini dia mulai belajar untuk invest. Dalam investment, dia itu apa yang terjadi? Dia pinter, dia lawnmower, dia beli lawnmower. Dari uang investment itu yang dikasih tiap minggu oleh papanya sepuluh dolar. Dia beliin lawnmower. Dia mulai lawn neighbor-neighburnya. Temen-temennya, neighbor-neighburnya begitu senang. Karena kerjaannya baik, dia rajin semuanya. Mulai kasih ke temen-temennya. Dan akhirnya dia sibuk sekali. Dan karena dia sibuknya, apa yang terjadi? Dia minta temennya. Eh, kamu bisa tolongin. Dia panggil temennya, temennya mulai lawn itu. Dan temennya dikasih duit. Dan dia make money. Dan kemudian lama-lama dia ngomong sama temennya. Oke, temennya ngomong enak benar saya bayar ini. Gimana? Dia bilang, oke kalau kamu mau join sama saya, saya harus start kamu. Karena saya yang advertise, saya yang dapat klien. Namanya dia mulai terkenal. Dan gak lama kemudian anak ini mulai punya business lawnmower. Setelah untuk cutting grass. Setelah mulai dari konsep dari orang tua, mulai memberitahukan pada anak mengenai lima jar ini. Mulai bertumbuh. Sebab banyak kalau kita lihat dalam hidup kita, anak-anak kalau diarekasih, kata temen jawabannya mumpung. Abisin semuanya. Nah, ini setelah kalau kita mulai bicara kembali anak kita, cucu kita, maka anak itu mulai understand bahwa hidup di dunia itu not just waste time, uangnya dibuang segalanya. But understand the concept, saving, understand is ini 10% belong to God. Understand there's offering untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Hidup bukan untuk kita sendiri, kita ajar mengenai saving. Nah, kalau kita understand ini semua, maka sudah akan sangat menolong sekali. Konsep mengenai stewardship number one adalah God's own, slide name. Konsep number one, kita harus sadar ngomong kepada anak kita, ngomong kepada diri kita sendiri. Bahwa Tuhan own everything. Tuhan yang memiliki semuanya. Ini perlu sekali kita understand. Tuhan yang memiliki semuanya, bukan kita. Dikatakan di sini, Masmur 24.1, Tuhan yang punya bumi, serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. The earth is the Lord and all contents of the world and those who dwell in it. Understand ini bahwa Tuhan yang punya aja sudah membuat kita hati-hati, saudara. Ini punya Tuhan. Kita just dipinjemi saja. Kita harus sadar di dunia ini kita dipinjemi. Waktu kita dipinjemi mungkin 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Tuhan kalau berkati kita, Tuhan pinjemi kita semua. Nomor kedua, kita harus menyadari bahwa kita tidak, bukan tidak memiliki kita. Tadi. Kedua, kalau ayat the next one. Tuhan yang punya, dengan telanjang. Ini adalah Ayub. Dia orang yang kaya sekali. Pada saat dia mengatapin, saudara tahu bahwa Tuhan izinkan untuk iblis, untuk coba menggocok dia. Iblis, Ayub abis-abisan. Pada waktu dalam keadaan dia down sekali, abis semuanya. Ini yang dia katakan. Ini saya lihat, ini belief system yang Ayub punya. Bagus sekali. Dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalannya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pujilah nama Tuhan. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Dia enggak curse Tuhan, dia ngomong oke. Saya datang telanjang, Tuhan kasih, Tuhan ambil. Sikap ini bagus sekali. Kalau Timotius, secara Rasul Paulus bicara dengan Timotius katakan. Dia katakan di 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. For we have brought nothing into the world. So we cannot take anything out of either. So konsep ini, harap kita bisa grab. Konsep ini understand bahwa Tuhan yang punya semuanya. Kita just datang nothing, dan kita nanti kalau Tuhan panggil kita, nothing yang kita bisa bawa. Konsep ini harus kita benar-benar own it. Bahwa kita bukan punya, ini semua adalah punya Tuhan. Kedua sudah, konsep yang penting sekali. Kedua, the next slide. Kita adalah bukan hanya God's own everything, but kita adalah steward. Kita bukan owner. We are steward. Nah kata steward di sini adalah orang yang dipercayakan. Steward adalah orang who, one who manages another property, finance, or other affairs. One who is in charge of the household affairs of the large estate, club, hotel, or resort. Jadi ada orang, kita sikap, kita adalah kita bukan yang owner, kita yang bukan punya. Kita adalah orang yang Tuhan percayakan pada kita. Saya lihatnya adalah ayat yang bagus adalah dari Yusuf. Kita lihat the next slide. Yusuf ini adalah salah satu orang yang menyadari. Saya percaya steward kalau kita di dalam sebagai steward, sebagai bendahara. Kita sebagai steward. Yusuf, mulai di ayat 4 katakan dia mendapat, Yusuf mendapat kasih Tuhan-Nya. Dan dia boleh melayani dia kepada Yusuf, diberikan kuasa. Melayani kuasa. Dan atas rumahnya dan atas segala milik diserahnya kepada kekuasaan Yusuf. Ini Potiphar, salah satu orang yang punya posisi di Mesir. Dan Yusuf pada waktu itu kerja dengan Potiphar. Dan Potiphar memberikan authority kepada Yusuf sebagai steward. Dan disini Yusuf mendapat kasih dari Tuhan-Nya. Dan dia boleh melayani dia. Dan dikatakan diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya. Adapun Yusuf itu manus dan sikap elok parasnya. Nah disini katakan salah satu yang sudah jelas. Yusuf, dia sebagai steward. Potiphar mempercayakan pada Yusuf. Dan yang menarik saudara, kalau kita lihat kehidupan Yusuf. Pada waktu dia sebagai steward, dia understand dia adalah sebagai bendaharan yang dia dipercayain oleh tuanya. Dia menggulangnya dengan baik. Dan bukan hanya itu, sikap dari Yusuf yang dia tahu bahwa dia steward. God bless Yusuf luar biasa. Sampai bosnya even tahu, sadar. Semua orang di situ tahu bahwa God's favor pada Yusuf. Karena Yusuf tahu dia tidak jago-jagoan. Orang kalau mau dipromote dalam hidup serang, di dalam organisasi, di dalam perusahaan, di dalam apapun juga. Start dengan faithful di dalam yang kecil. Yusuf di dalam hal ini, dia mulai faithful, dia percaya. Bahwa di dalam segala sesuatu, dia ini bukan punya nyadiah. Sampai saudara come to the temptation. Saudara tahu Yusuf. Si nyonya Potiphar, nyonya Girang ini saudara. Mulai coba mengganggu Yusuf sampai untuk bisa tidur sama dia. Dia tolak karena dia, apa yang dia Yusuf katakan? Saya berbuat pada Tuhan. Segala kuasa yang Tuhan berikan pada saya. Saya tidak mau abuse it. Dan kemudian saya tidak mau berbuat dosa pada Tuhan. Dan Tuhan really honor Yusuf. Sampai akhirnya saudara tahu, karena kesetiaan Yusuf di dalam hal manage, di dalam affair dari keluarga Potiphar. Walaupun akhirnya dia di penjara karena dia dituduh, dia akan memperkosa istrinya. Tapi di dalam keadaan proses itu lagi pembentukan itu. Akhirnya Yusuf sudah lulus, akhirnya dia menjadi second man yang di Mesir, yang dipercaya oleh Raja Mesir. Untuk bisa manage semuanya. Start dari kecil, itu Yusuf. Saya bayangkan pada waktu ini, kalau kita saudara dan saya menyadari we are steward. I believe God bless you di dalam usaha saudara. God bless you seperti bless, bless, bless Yusuf. God bless saudara di dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam relationship saudara. God bless ini, God bless you. Saya percaya itu adalah janji yang Tuhan berikan pada Yusuf. Itu yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup saudara dan saya. Start faithful, sebab kalau kita di dalam proses sebagai steward, kita gak lulus saudara. Akan sulit sekali untuk kita dikasih hal yang lebih besar. Saya percaya pada waktu Yusuf, di dalam keadaan sebagai steward, dia dikasih kepercayaan. Dia tidak menyadari bahwa ini assignment yang Tuhan bikin pada dia. Dia abuse that, atau dia take the opportunity, atau dia mumpung itu. Hal yang besar yang Tuhan sediakan untuk dia menjadi prime minister, menjadi the second man, akan fail. Karena saudara, dia tidak faithful di dalam hal itu. Dan saudara, kalau Tuhan memberikan pada saudara assignment, be faithful mulai dari itu. Kita sadar bahwa kita bukan the owner, steward adalah thing different. Dan ketiga, saudara, kita akan bicara yang tiga ini, kita akan banyak bicara mengenai soal bahwa Tuhan. Yang ketiga, steward think differently than the owner. Saya mau mengajak saudara, konsep mengenai uang. We have to think bagaimana kita melihat uang itu kita harus punya konsep. Bahwa own money adalah bukan punya kita, attitude kita sebagai steward itu sebagai bendahara yang Tuhan percayakan itu harus betul. Saya percaya kalau kita punya sikap yang betul itu saudara, sangat menolong sekali. Nah saudara, kembali lagi. Minggu lalu Hana bicara, the next slide. Minggu lalu Hana bicara mengenai dari Lukas. Di Lukas pasal 16 ayat 10-13, kalau saudara itu bicara mengenai soal Lukas 16 ayat 10-13. Yang kemarin, lalu kita telah belajar. Ini lagi bicara mengenai bagaimana seorang kaya mempunyai seorang steward atau bendahara. Kemudian dengar bendahara ini mulai menyalahgunakan keuangannya untuk diri sendiri. Dan akhirnya tuanya akan mempecat bendahara ini. Dan tapi bendahara ini pada waktu itu dia mulai pikir saya menyangkul gak bisa, saya kerjaan gak bisa. Bagaimana? Dia menggunakan kesempatan saat ini, dia mulai panggil orang-orang yang utang. Utang yang tadinya mungkin 20 ribu, oke tulis saja 10 ribu. Utang yang 100 ribu, oke taruh 30 ribu. Ini yang dia lakukan. Dan ternyata sudah bendahara dikatakan disini bahwa orang kaya ini tuanya ini tidak condemning, tidak bawa orang ini ke jel malah memuji orang ini. Memuji bendahara yang tidak jujur ini malah dipuji. Itu kan gak make sense. Mungkin nanti akhir bulan Hana akan bicara lagi mengenai ini lebih dalam lagi. Tapi disini kita lihat disini apa yang terjadi. Yang mulai dari ayat 10 dikatakan disini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara para kaca, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Jadi barang siapa setia dalam perkara kecil ini lagi bicara mengenai ayat 11 ini. Jadi konklusinya, kalau tidak percaya kecil, tidak setia dalam perkara kecil itu lagi membicarakan apa. Sebenarnya ayat 11 katakan, jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon, dalam hal uang. Jadi kalau di dalam hal uang yang kecil dari pandangan Tuhan, uang itu adalah delis yang paling kecil. Kalau saudara, gak usah bicara mengenai soal nanti keselamatan. Saudara, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya hal yang besar. Tapi kalau soal uang aja kita gak bisa lulus, gak bisa percaya, gak bisa dipercaya sama Tuhan. Kita begitu on it, uang ini sampai kita sudah rasanya sulit sekali untuk bisa ngelepas soal uang. Bagaimana kita bisa percaya kesembuhan, bagaimana kita bisa percaya mengenai soal untuk salvation. Yang kita just percaya bahwa Tuhan selamatkan kita dari surga. Hal yang keuang aja kalau Tuhan tidak percaya, kalau kita tidak percaya bahwa kita mesti khawatir bahwa apa kebutuhan kita Tuhan akan cukupi. Bagaimana anak kita ongkos di University mahal sekali. Bagaimana hidup kita sekarang, apakah bisa cukup, enggak semua. Kalau kita sudah mulai khawatir begitu, berarti even soal hal yang kesembuhan, kalau saudara nanti kena cancer, apa sudah bisa percaya Tuhan bisa sembuhkan. Kalau soal uang aja kita gak percaya yang kecil, apalagi hal yang besar. Kalau soal kecil aja dilapor soalan saudara, keributan selalu soal uang terus, uang terus. Kalau saudara gak percaya bahwa God is not lose dalam hal ini, bagaimana hal yang besar terjadi. Malah ada hamba Tuhan mengatakan, kalau di dalam hal kesembuhan aja, banyak orang kalau dia sudah over breakthrough di dalam hal keuangan. Dia bisa lose dalam hal keuangan, dia percaya Tuhan akan supply segala kebutuhan kita. Dia belajar untuk memberi, bukan untuk to take, to bless, to give. Dia mulai memraktekkan bahwa sepuluh adalah miliknya Tuhan. Dan pada saat dia melakukan itu, katanya ada hamba Tuhan ceritakan, pada saat waktu ada breakthrough di dalam hal yang soal uang aja. Maka total terjadi kesembuhan, terjadi miracle dalam hidup, terjadi restorasi dalam keluarganya. Just gara-gara hal yang soal uang aja ngeblok semuanya saudara. Itu hanya, itu yang menarik sekali pada waktu itu. Jadi dikatakan disini, jadi dan jika kamu tidak setia dalam hal orang lain, itu hartanya Tuhan yang percaya buat kita. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada kamu? Kalau kita gak even percaya, bisa setia hal yang soal uang yang Tuhan berikan pada kita. Yang Tuhan percayakan, kita gak bisa setia saudara, bagaimana hal yang besar lagi Tuhan akan berikan. Seperti tadi Yusuf salah satu ilustrasinya. Kita perlu sekali menyadari saudara, bahwa kemarin Hannah dibawakan di 2 Korintus 9 ayat 10. Sebenarnya Tuhan, kita semua, kita semua Tuhan sudah berikan segala kecukupan dalam saudara dan saya. Kita bukan hanya mendapatkan, si Tuhan sediakan bukan hanya benih untuk kita menabur, tetapi itu roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sudah, kalau kita understand mengenai uang ini, nanti kalau saudara lihat, tiap kali saudara menabur, saudara bayang, saudara akan menuai. Kalau kita bisa melihat saat ini, bahwa tiap kali kita memberikan kepada Tuhan atau kita menabur, menolong orang. Sebab itu assignment last week adalah pada saat saudara ketemu orang, saudara bertanya Tuhan, apa sih assignment saya? Kenapa Tuhan temukan pada saya? Pada waktu itu saudara bayangkan bahwa Tuhan punya rencana untuk saudara menjadi blessing, menjadi berkat. Attitude saat ini bukan what can I get, tapi saudara lihat attitudenya what can I give. Kalau saudara sebagai dokter, sebagai engineer, sebagai kerjaan, when you see someone yang datang, saudara menyediakan what can I give. Itu saudara, attitude itu aja sudah sangat menyenangkan hati Tuhan. Sebab attitude ini saudara, bahwa Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Benih penabur itu bahwa tiap-tiap kita sudah dikasih benih untuk menabur. Dengan kata berkat Tuhan pada kita itu, sudah begitu banyak yang Tuhan berikan untuk kita bisa menabur, bukan untuk dimakan kita sendiri semuanya. Kita perlu benar-benar grab bahwa Tuhan, bahwa Tuhan sudah bukan hanya berikan benih untuk menabur, tapi roti untuk dimakan. Tuhan cukupi segala kebutuhan kita. Kalau kita bisa lihat ini, sudah kita akan set free dalam uang. Kita enggak khawatir, kita enggak benar-benar worry, karena sudah Tuhan akan cukupi segala kebutuhan kita. Ulangan 8 ayat 17. Banyak orang berpikir bahwa saya sukses karena saya kebisaan saya, kehebatan saya. Kalau enggak ada even ikut campurnya Tuhan. Kalau saat ini saudara punya pikiran begitu, saudara bertobat saya. Sebab ayat 17 katakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Otherwise you may say in your heart. Hati, kadang-kadang kita harus cek hati kita. My power and the strength of my hand made me this well. Kalau saudara punya berpikiran itu, saudara Tuhan menegaskan di ayat 4.18. Engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, Sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan, power untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud menegukan berjanji yang diikarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan yang memberikan power, kekuatan, ability untuk memperoleh kekayaan. Kalau Tuhan tidak memberikan kita power, seringkali kita pikir kita bisa sendiri. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan, power, maka kita tidak akan bisa memperoleh semuanya itu. Katakan, but you shall remember the Lord your God, for it is he who is giving you power to make well, that he may confirm his covenant with his word to your father as it is this day. Saudara menarik sekali, saudara-saudara pernah baca bukunya dari salah satu orang namanya Robert Koyosaki. The next slide. Rich Dad and Poor Dad. Di situ dia mengadakan satu statement, satu study yang menarik sekali. Dia bicara bagaimana orang menggunakan uang itu sangat tergantung dengan latar berakang dari orang itu. Latar berakang dari seseorang itu. Dan kedua mengenai intelijensi dalam finance. Kalau saya lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana kita understand the truth firman Tuhan ini. Bagaimana sebenarnya konsep mengenai uang ini. Dan di situ dia katakan dia mengadakan tes tadi, seratus orang. Dia dikasih sepuluh ribu. Dan dalam sepuluh ribu itu, dalam satu tahun apa yang terjadi? Dalam sepuluh ribu. Dikasih sepuluh ribu. Dari seratus orang itu. Apa yang terjadi? Yang menarik sekali. Yang terjadi adalah pada waktu orang itu dikasih uang. Dari seratus itu, delapan puluh persen dalam akhir tahun, nol. Dihabiskan. 16 persen, dia save, taruh uang di bank. Dapat berapa? Tiga persen, dua persen, empat persen, tergantung. Kalau sepuluh ribu, sepuluh ribu empat ratus, sepuluh tiga ratus. Tapi hanya empat persen orang yang menggunakan uang untuk dia bisa invest uang itu. Dan ternyata dari empat persen ini, mereka hasilnya ada yang dua puluh ribu sampai satu juta. Bagaimana mengolongkan uang itu. Dan saudara, kalau kita lihat, tadi bagaimana latar belakang orang. Tiap saudara itu punya belief system, percayaan mengenai uang. Ada yang saudara, hidupnya sangat sulit pada waktu itu kecil. Saudara, sampai kalau pikir, kalau nanti saya punya, kalau saya punya uang, maka saya better hold tight. Sebab saya pernah lihat bagaimana depression, bagaimana keadaan orang tua saya. Sangat money itu rasanya bagi saudara, it's everything. Tingshara, gandolin, pegang itu. Sangat sulit nunggu, karena saya akan kasih. Ada orang ngomong dompetnya gak sulit sekali, seperti kan bukain, gak keluar-keluar. Kalau ke restoran selalu dompetnya sulit, sampai orang notice. Kalau pergi sama dia, rasanya dompetnya gak pernah keluar. Ada orang yang punya konsep mengenai money gara-gara latar belakang juga. Ada orang begitu banyak juga understand mengenai money keuangan itu. Kalau kita lihat bahwa di dalam, saya tahu kalau mau kerak monyet kerak di Indonesia atau di Afrika, bagaimana kalau mereka mau ambil kerak gimana caranya. Mereka itu pakai kayak buah kelapa, buah kelapa dilobangin yang tangannya just cukup aja. Dan untuk menarik bahwa kerak-kerak itu senangnya apa, senang kacang. Dikasih kacang. Apa yang terjadi? Pada waktu itu yang pemburu-buru yang mau coba nangkep kerak itu, karena daging kerak enak juga, saya pernah makan dari sini, enak. Saya bukan hanya kasih makan kerak aja, daging anjing pun pernah makan juga. Ditiput, tapi saya gak tahu, pokoknya pedes lah. Apa yang terjadi? Pada waktu itu, pemburu lagi mau coba ambil kerak, kerak ini dikasih pancingan yaitu kacang. Dan pada waktu kerak itu lihat kacang, dia ambil itu. Dia masuk ke tangannya dan dia pegang, itu masuk. Dan pada waktu pemburu mau menangkap itu, yang terjadi kerak ini, dia pegang kenceng-kenceng ini, kacangnya ini, dan dia cuma lari, saya tahu kalau lari bawa kelapakan berat, ya lama-lama ya ketangkep. Karena kalau dia lepaskan aja, kalau kita lihat dalam hidup kita seringkali gara-gara uangnya kita pegang. Berapa orang gara-gara warisan aja ribut keluarga. Kalau kita lihat di 1 Timotius 6, gara-gara saya lihat, aduh Paulus bicara bagus sekali tuh. Di 1 Timotius 6 waktu saya bicara. Baca ini. Katakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa konten, rasa cukup. Memang ibadah itu disertai rasa. Kemudian sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, katakan, terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukannya uangnya, cinta, the love of money. Setelah kalau orang love someone, dia proses sekali, dipegang, dia gak mau lepaskan. Dan disini karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya sangat nidih sekarang. Dan kita sudah, it's a spirit. Akar segala kejahatan ialah cinta uang, love of money. It's a spirit love of money yang merasa bahwa ini adalah, sampai Tuhan katakan, jangan kamu mencintai mamon. Tuhan put a mamon in sesuatu pribadian, seseorang pribadian mamon, jangan kamu mencintai itu. Sudah bayangkan Tuhan menempatkan dirinya, oke, you love God atau love mamon. Berarti sudah, it's very powerful. Kalau kita bicara mengenai money is powerful, bukannya just, sekedar kita mau ya, money is just tool aja. Tapi sudah konsep understand bahwa, kalau kita love money, ini akan merangkap kita, akan menjebak kita, membuat kita akan menjadi kehancuran, menyimpang dari iman, akan menyiksa diri kita, dengan berbagai-bagai duka. Karena gara-gara love of money. Money sendiri, betul. Sebenarnya kalau lihat money, kalau sudah bicara, money itu gara-gara seseorang, mengambil keputusan, pemerintah menurut ini ada harganya. Tapi sudah, kalau lihat kertas ini money, sama toilet paper, sebenarnya sama-sama papernya, semua satu yang put value, bahwa ini ada harganya, toilet paper, enggak lain harganya. Kalau kita understand bahwa money ini, kalau kita melihat bahwa ini sangat berharga, maka kita love it, ini akan menjebak kita. Tapi kalau kita lihat money ini adalah, tool yang Tuhan berikan kepada kita, money ini adalah, sesuatu yang Tuhan katakan, yang the least, yang bukan yang very important, yang the least. Dan kalau kita percaya, maka katakan, Tuhan akan beri kepada kita apa? Sukacita, kesehatan. Sebab itu, kalau saudara saat ini diberkati Tuhan, saudara enggak sakit saja, perlu bersyukur. Berapa orang yang kerja abis-abisan di Indonesia, kaya sekali, tapi abis uangnya karena ke Singapura, terus, 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 terus. Sampai sekarang orang ngomong, jangan ke Singapura lagi, ke Malaysia lebih murah. Sebenarnya di Malaysia, di komersial sekarang. Bagaimana sekarang, kalau kalian understand mengenai soal money ini, the love of money. Jadi kalau kita melihat saudara dari sini, kalau lihat di sini, dari dua tawai hari tadi kita telah belajar ini, bagaimana kita menggunakan firman Tuhan, yang saya belajar dari dua tawai hari ini begini, saudara Salomo. The next one ya. Saudara tahu, Salomo. Pada waktu Salomo, Tuhan tanya, Salomo kamu perlu apa? Kamu mau minta apa? Saudara apa yang Salomo lakukan? Pada waktu dia minta ini, saya lihatnya mintanya bagus sekali. Yang dia katakan pada waktu dia ngomong, Tuhan mulai saudara kita baca sama-sama. Berilah kepada sekarang, nah pada waktu Tuhan ngomong, kamu minta apa? Ini jawaban Salomo. Berilah sekarang kepada kamu, hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Dia minta, Tuhan. Ini yang bagus sekali, waktu Tuhan katakan, Salomo kamu minta apa? Dia ngomong, berikan saya hikmat dan pengertian, supaya ada purpose-nya, supaya aku dapat keluar, bisa sebagai pemimpin, berkasih hikmat, bagaimana untuk memimpin bangsa yang beribuan, jutaan ini. Dia pada waktu dia minta hikmat ini, dia punya purpose. Dan karena dia minta purpose, mintanya itu benar, dia grab, dia ngeh benar, yang penting adalah hikmat, maka Tuhan katakan di sini, kepada Salomo, berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, hatar benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, mungkin kalau dia dendam dengan musuhnya, tapi dia tidak, dan juga tidak minta umur panjang, tapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan, dan pengertian, untuk dapat menghakimi umatku yang keatasnya, aku telah merayakan engkau. Maka ayat 12, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu, selain itu, aku berikan kepadamu apa? Kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau, dan tidak ada raja sejujurnya engkau. Dan dia mintanya bukan kekayaan, bukan kemuliaan, kehormatan, dia mintanya adalah hikmat, dan Tuhan kalau kamu mintanya benar, sikap kamu betul, kamu minta mengenai hikmat dan kepengertian, maka saya akan beri keuang, kekayaan, kehormatan, semuanya lainnya itu diberikan. Ini menurut saya sangat penting sekali. Motif kita, kalau kita mau jadi kaya, for purpose just untuk kaya kita sendiri, Tuhan not akan memberikan berkitasnya. Tapi kalau kita mintanya untuk purpose, untuk blessing others, untuk memberkati orang lain, maka Tuhan begitu rindu untuk memberkati kita. So itu kita puluh grab untuk anak-anak yang misi muda-muda. Understand that. When we ask God for God's blessing, untuk kasih God's wisdom, maka bukan hanya wisdomnya aja, but God gives additional, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, semuanya Tuhan berikan. Nah ini penting sekali, sikap kita mengenai soal uang. Kalau kita lihat uang adalah everything, we miss the point. Tapi kalau kita lihat hikmat Tuhan, dan Tuhan berikan kepada saya ini, supaya saya bisa menjadi berkat, kemana-mana. Makaslah, kita akan bisa mengalami hal yang besar. Dan ini menurut saya sangat penting, saya lihat ini sangat penting sekali pada waktu Salomo, minta hikmat ini. Motifnya itu bukan soal uang, bukan mau jadi kaya, motifnya what can I do? Untuk bisa menjadi berkat orang lain. Dan Tuhan take care semuanya. Dan dia orang yang terkaya. Sebab itu sudah Yohanes 4, 23. Bahwa sebab Bapak mengenai, dikatakan di sini, tapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar, akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Kalau bahasa Inggrisnya, we will worship the Father in spirit and truth. Sudah banyak dari kita grab the truth, kita understand the truth, kebenaran. Tapi saudara, yang kita perlu adalah the spirit, kuasa roh kudus untuk menolong kita. Sebab berapa dari kita kadang-kadang prinsip Tuhan itu sebenarnya simple, one, two, three, four. Banyak prinsip-prinsip dalam hidup, kalau saudara mau sehat, sebenarnya simple saudara. Saudara tidur cukup, saudara makannya cukup, benar, minumnya cukup, hatinya jaga, hati benar. Sebenarnya kalau mungkin 4-5 prinsip saja, tapi saudara, banyak kita coba melakukan, kita gak bisa. Kita pikir kita mau sehat, tapi makanya tanggang babi terus, sate kambing terus. Kita tahu itu gak sehat, tapi kita kalah lagi, kalah lagi. Kalau kita bicara setelah bagaimana untuk itu, kita bukan hanya perlu the truth, kebenaran saja, tapi kita perlu dikatakan the spirit, katakan roh kudus memberi kekuatan buat kita. Sebab itu saya percaya, Tuhan memberikan power, itu adalah kuasa roh kudus, membuat kita bisa menjadi kaya, menjadi hikmat, semuanya itu karena kuasa roh kudus. Jangan kita miss, sebab sebenarnya dalam hal-hal itu kita tahu, kita gak boleh over budget, kita gak boleh hidup, spend daripada yang kita dapat. Tapi ternyata, ternyata kita spendnya lebih banyak lagi. Kita tahu, tapi kita gak bisa menaktikkan. Kenapa saudara? Bukan hanya the truth saja, tapi kuasa roh kudus, yang kita perlu undang, untuk bisa membantu kita dalam hal ini. Saya percaya saudara, kalau kita punya konsep seperti Salomo tadi, bahwa yang penting bukan yang maninya, penting adalah, karu hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita mengundang Tuhan. Dan kemudian, yang Salomo saya lihat bagus sekali, what can I do? Untuk bisa blessing. Jadi, diberkati untuk menjadi berkat. Soalnya itu, kalau kita punya konsep ini, saya percaya saudara, Jemaat saudara, be ready, God will bless you mightily. Tapi dengan attitude, kalau Tuhan berkati saudara, be blessing menjadi ada. Amin saudara. Mari kita tutup doa sama-sama. Bapak, Bapak, kalau firmanmu, kau telah berikan kepada kami, pada saat ini, kami mau merespon, dengan hati yang bersikap, yang benar Bapak. Seperti kepada Salomo, Bapak, dia minta hikmat, untuk bisa menjadi berkat. kami juga minta Tuhan, hikmat padamu, untuk sebagai steward, sebagai bendahara, yang bisa menyenangkan hatimu, seperti Yusuf Tuhan, yang kau pakai, sebagai bendahara, sebagai your steward, yang memberikan dampak luar biasa, menjadi berkat, bukan hanya pada saudaranya, tapi bangsa Mesir, pada saat lagi membutuhkan, kau pakai dia menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan, satu persatu di ruangan ini, untuk anak-anakmu Tuhan. Kami berdoa, seperti Salomo Tuhan, memberikan kami hikmat, untuk kami bisa menjadi berkat. Dan kau anak-anak, take care semuanya. Segala keuangan, kayaan semua, bagi kau begitu mudah Tuhan. Biar kami melakukan, bagian kami Tuhan. Kami melakukan, apa yang perlu katakan firmanmu. Biar kami sadar bahwa, segala yang kami punya, adalah milikmu. Pakai kami jadi, hambamu yang setia. Pakai kami sebagai steward, yang menyenangkan hatimu Bapak. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.